Maka Iran, bagiku secara pribadi sekarang, kita bisa lihat faktanya, ini kita nggak bicara konspirasi, kita lihat fakta. Fakta ketika Iran nyerang Israel, yang pertama kali ngerespon adalah, bukan pertama, yang pertama-tama kali ngerespon adalah Putin, Rusia. Yang ngerespon lagi siapa? Yang mengejut, nggak mengejutkan sih, China. Yang ngerespon lagi siapa? Korea Utara. Itu proksinya sini semua, ya? Proksinya semuanya, proksinya Rusia. Nah, berarti kita bisa lihat, oh, faktanya adalah negeri-negeri ini menunjukkan sebuah loyalitas kepada Iran. Berarti Iran kayaknya cuma disuruh, coba tes dulu deh. Baru-baru ini, Presiden Iran Raisi dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter. Banyak spekulasi muncul mempertanyakan kematian dari Presiden Iran tersebut. Salah satunya adalah, pilot kepresidenan adalah seorang agen Mosad. Memang, hubungan antara Iran dengan Israel akhir-akhir ini sedang memanas. Alasannya, Israel telah diserang rudal dan terun oleh Iran. Alasan Iran menyerang Israel adalah, upaya aksi balas sendam Iran yang telah menyerang konsulat Iran di Damascus, Syria. Sehingga menewaskan belasan korban, termasuk dua jenderal senior Iran. Coba lihat kayak apa, sekarang kan Amerika punya problem di Ukraina nih. Dia mempertahankan di situ, dan itu nggak murah. Nah, coba tes dulu deh kalau Israel kita bikin kayak gini, kira-kira Amerika responnya apa ya? Ternyata respon Amerika mengejutkan juga. Pertama, Iran sudah ngomong ke Amerika bahwa dia akan menyerang Israel dalam 48 jam, atau bahkan lebih jauh daripada itu dia sudah ngomongin. Yang kedua, respon Amerika adalah, dia tidak akan bantu Israel. Jika dikulik lebih jauh, sebenarnya Iran dan Israel sudah lama bermusuhan. Namun ini diperparat dengan adanya serangan di Gaza, dan sejak itu Israel mulai menarketkan dua jenderal Iran. Belakangan, Presiden Iran Raisi juga dikabarkan ditarget oleh Israel, dan akhirnya meninggal. Terus di daerah terlalu versi ya, perebutan minyak antara Arab dan Iran. Arab proksi daripada Amerika sebenarnya sudah kita tahu. Belum lagi kemudian di terusan Suez. Ini kan banyak yang kita bisa bahas di situ, tapi semuanya mengerucut pada satu. Kalau semua konflik-konflik ini kita lihat, follow the money tadi ya, berarti kita tahu ini bukan cuma konflik Iran dan Israel. Ini konflik yang lebih besar daripada itu. Jadi bukan sentimen agama menurut Qusi yang menjadi pertimbangan terbesar. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap konsulat Iran di Damascus, sebenarnya telah dilarang oleh hukum internasional di Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Iran bahkan mengancam Israel jika berani membalas serangan yang diluncurkan pada tanggal 13 April 2024, maka dapat dipastikan bahwa Iran akan membalasnya lebih ganas. Aksi Iran serang Israel ini mendapatkan dukungan dari beberapa negara besar seperti Rusia dan China. Baik Rusia dan China mengatakan bahwa Iran boleh membela diri atas serangan yang dilakukan oleh Israel pada serangan konsulat di Damascus yang menerkitkan dua jenderal senior Iran. Faktanya pertama, Iran tidak selalu bermasalah dengan Israel. Bermasalah dengan Israel ketika dia bermasalah dengan Amerika. Ketika dia bermasalah dengan Amerika, otomatis dia pasti bermasalah dengan Israel. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat tentang masalah proksi, proksi itu kan ada. Nah, kalau kita lihat proksi, nyata sekali. Kalau kita lihat proksi berarti yang bermain di dunia ini cuma kekuatan-kekuatan besar beberapa saja. Nah, yang lain itu berarti jadi negeri satelit atau jadi negeri proksi kan gitu. Serangan ini tentu membuat Iran geram dan bersumpah akan membalas perbuatan Israel ini. Dengan adanya dukungan dari negara-negara besar, Rusia dan China tentu membuat ketar-ketir Israel dan pendukungnya seperti Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat lepas tangan dengan persoalan Israel dan Iran. Nah, maka ketika Iran itu kemudian bermasalah dengan Amerika pasca revolusi Iran, maka dia pasti bermasalah dengan Israel juga. Akhirnya Irak bermasalah dengan Iran, jadi perang teluk. Bahkan ketika perang teluk terjadi, kita juga sudah tahu siapa dibalik semua itu. Nah, maka kalau gambarnya gini deh, emang orang Amerika ketika mereka memutuskan sesuatu, mereka buka Al-Quran? Kan nggak mungkin. Atau mereka buka Al-Kitab kan? Tidak. Pasti mereka buka sesuatu yang lain. Maka ada pepatah yang sangat bagus untuk di zaman sekarang, karena di zaman sekarang adalah zamannya kapitalisme, follow the money. Kalau mau lihat kebenaran, coba ikutnya aja aluran duitnya kemana. Follow the money, kita akan dapat siapa kemudian yang berpengaruh di situ. Diketahui bahwa Amerika Serikat telah memberikan pernyataan bahwa Amerika Serikat hanya akan mendukung Israel untuk bertahan, bukan ikut menyerang. Rusia dan China berpendapat bahwa aksi Iran serang Israel adalah bentuk upaya pemilihan diri Iran atau serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus, Syria. Konflik Ukraina itu terjadi kan bagi Rusia, kalau aku jadi Rusia juga itu nggak ada pilihan. Dia nggak ada pilihan kecuali nyerang Ukraina. Kalau kita menghitung dengan gimana ya, kita sudah tahu tiba-tiba ada penguasa di negeri sebelah yang dia itu bukan untuk setia kepada kita atau bukan tidak bisa kita pengaruhi. Yang masalahnya bukan hanya tidak bisa kita pengaruhi, tapi dipengaruhi oleh potensi lawan paling besar. Nggak ada cerita, nggak ada pilihan selain itu diserang. Nah itu berarti dengan teori tadi kita bisa lihat, oh ini berarti ada negara superior yang nyeret negara-negara proksi.